Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos Iya, kali ini kita akan lanjut ke difficulty ke 5 teman-teman Kemarin itu kita udah coba nyesain difficulty ke 4 dan bisa ya teman-teman Tapi kita bakal coba ke difficulty 5 dan kita gagal ya kemarin ya Kita, aku langsung cepet-cepet upgrade si karakter kakek tua ini Maksudnya, gearnya teman-teman Dan gearnya udah jadi teman-teman Wow, disini udah jadi sinergi damage plus 50% Dan kita bakal liat apa rasanya Pukulan dari kakek tua ini teman-teman Ya pastinya berasa lah teman-teman Dan defensi dia juga udah nambah teman-teman 41% Wow, luar biasa Kita langsung aja hajar Kita ke, langsung aja ke adventure Ke subgenation dan kalamakti Oke teman-teman, bagi kalian yang belum tau ya Belum nonton di video sebelumnya, kalian bisa liat Karakter aku ini yang baru jadi gearnya si kakek tua ini Ini baru jadi ya teman-teman Yang kedua itu Benimaru Benimaru ku ini udah jadi Dan side effectnya itu dapet attack minus 10% ya Dua kali jadi 20% Dan the first strike yang seperti aku bilang ya Strikenya itu tuh bisa chance dapet launching extra auto attacknya 50% teman-teman Dan item yang lainnya ada Aku pake rangah Rangah Gearnya walaupun dari tanker tapi belum jadi itemnya teman-teman Karena disini sebenernya item setnya yang paling bagus itu rangah itu Di set itu kalo aku ya teman-teman Karena dari tanker aku Pengennya itu ntar aku fokusin dia di Elven Blazing nih teman-teman Ada happy bonus 10% lumayan Jadi every step 1% loss dia dapet attack bonus itu 0,5% Lumayan sih untuk hero tanker ya Dapet 10% tapi dia juga bisa nambah attacknya juga teman-teman ya Kalo ya loss hpnya Dan disini juga ada gopta Gopta aku tuh gearnya baru 1, 2 doang nih Dan baru attack bonusnya 10% Jadi 20% lah teman-teman Nah aku buat dia ini ya Satu hero lah yang bisa Dia attacknya 70% itu Yang bisa dapet damage dealtnya 50% teman-teman ya Aku gak ngasih kakek tua-kakek tua ini Bagusnya sinergi damage sinergi 50% Oke langsung aja ya Menurut aku bisa kalian mix sih Si gopta yang 50% sinergi Atau si itu yang 70% si kakek tua Ya itu tergantung kalian lah Suka-suka kalian itu mixnya kayak gimana Oke kita langsung aja ke column IT Kita langsung selesaikan difficulty kelima ini Apakah bisa ya teman-teman Kita langsung coba Semoga bisa ya Semoga bisa ya Ya seperti di konten sebelumnya Kita bakal guna informasi yang sama Karena posisi si babi gede itu ya Si babi gede yang ini nih Masih sama Dan rangka pasti disini Dan formnya ya Tetep sama Posisinya dan rimuru corenya Aku masih tetep sama teman-teman Di kayak seperti konten sebelumnya Aku pake ini juga Jadi yang ngeblok aku tuh Bakal dapet attack Apa itu namanya? Attack everyone Extra attack auto lah teman-teman Nah intinya kalo kalian pengen dapet core-corenya Kayak gini ya Selesain lah Story kali ini tuh teman Story atau apa lah ya Ada healing Dan ini attack areanya Black lightning Dan aku pake rebound Roundhouse less teman-teman Karena kenapa? Ya seperti yang aku jelasin di video sebelumnya Karena disini aku bisa mendapetkan 6 sinergi 2 karakter teman-teman Kalo aku pasang ya cuma 5 sinergi Dan 4 dan 3 sinergi Dan kurang worth it Jadi aku pake ini Karena bisa dapet 6 sinergi Oke kita langsung confirm Dan kita langsung hajar saja 3 babi nya ya Oke let's go Seperti auto setting Gak betul itu pertama Benimaru kedua Pasti karena di round pertama itu Pasti si babi ini akan sekerat Dan bakal dapet 2 ultimate Maksudnya 2 serangan Ultimate si Benimaru Oke 3.400 lumayan kan teman-teman 3.400 Si kakek tua 2.600 Kita liat aja ya teman-teman ya Ini kenapa? Oh my god Oh no Ngelakah Oke Seperti yang kita harus Reset Oke teman-teman Karena tadi Game nya Sempat ngebug Dia gak nyerang Ya kita lanjutin lagi ya Oke Langsung aja kita ready Teman-teman Oke guys Bisa diliat nih Tuh Oke Gopta dulu ya Seperti yang aku jelasin tadi First time nya itu adalah Gop Gopta atau Gopta Lupa aku sering salah Gopta Benimaru Kakek tua Karena ini Di round pertama pasti Si babi yang satu ini Bakal Demag nya Heard nya itu bakal dikit teman-teman Bisa setengah ya Tapi kalo belum setengah Aku bakal ganti si kakek tua Oke Nah kau Nah kau Tuh lah Nah counternya si kakek tuanya sakit tuh 3.000 tuh tuh Nah kau Liat tuh teman-teman Aku suka sama si kakek ini Karena dia bisa sampai 9 kali serang Zat 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 Apalagi dia di posisinya sinergi Wah Yang sinergi 50% itu teman-teman Yang aku bilang Nah ini kan Karena si kakek ini Bakal aku ganti dulu Si Benimaru nya teman-teman Jadi si kakek tua dulu Intinya kayak gitu aku teman-teman Ini Ranga udah pasti peti Dan disinilah Hai Aduh Mantep Jadi kena 2 ya teman-teman Oke Ranga Hop Tap-tap Tap-tap Gepta Tas 2500 Sakit tuh Oke Ranga Goodbye Say you goodbye Ranga Not bad Ntar kau bakal balik lagi Oke disini bakal Gopta yang diserang ya Kamu Bukan yang besar Pasti Gopta itu diserang Satu Rho Sama besar-satu ini Aduh Sakit Bisa Please Jangan si kakek tua ini dulu yang mati Ayo 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 Oke Serang Serang Kayaknya Belum mati nih Ayo Gopta dulu Serang Gop Please Nah oke Gopta Karena aku pake auto Ya Aku lebih suka auto Aku udah kerasa aja Ini pasti udah masih mati Mau gimana pun udah pasti mati nih teman-teman Dan disini pun Ranga juga pasti bakal mati Oke Double Damage Double Dare Sekali lagi Dare Uh gila 6.000 teman-teman Nggak ada pasti mati si babi gede ini Akhirnya kita bisa menyelesaikan difficulty 5 teman-teman Kita optimis nih Karena si Ranga yang bakal di ultimate ini Tuh Hop Kan Dan ini bakal ada namanya Counter Oh nggak counter ya Oke Counter lagi Stop Engkau Kapsapsapsaps Gopta Oke disini Udah Si kakek tua sama sini Sudah fix sih Sakit sih ini sih Hop Aiyah R2000 lumayan ya teman-teman ya Main nih 2800 tuh lumayan teman-teman Lanjutan Oke Tetap-tetap Kepet 3500 Petir 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 Oke berhasil nih teman-teman Pasti Ranga yang mati Saya sorry ya Ranga Goodbye Oke kali ini kita bakal ngebunuh si Lebih gede ini Nah ini akan ada sinergi lagi ya teman-teman Dari si Gopta ini teman-teman Oke di heal lagi Tep-tep-tep-tep-tep 4 combo Oke Wuh 8800 8800 1000 Berapa itu ya Oke si Gopta langsung Hajar aja Udah fix ini Jelder 2000 Berapa ya Berapa persen ya Aku lupa deh Maksudnya Baga juga sih Si Gopta sih Uh 3600 Lihat tuh teman-teman Wah Oke ini gak bakal mati Oke di round ini Full ultimate 40 40 80 Satu yang gak kayaknya 80 Gak ultimate pun Udah mati Ya gitulah teman-teman Caranya ya Siapa tau hero kalian tuh sama Kayak aku Oh kira aku bisa dapet Equipment Equipment orange Teman-teman Oke Ini bakal pakai sih Equipment orange Kita bakal coba Difficulty 6 Apakah kita bisa Seperti di konten sebelumnya Kita harus bakal coba Jadi Ntar Kita bisa Ngenilai Gimana untuk Ngalain mereka selanjutnya Teman-teman ya Oke disini Formnya tetap sama Teman-teman ya Tapi kita Lawan kita nih Pasti damage nya Gak ngotak teman-teman Ya udahlah kita ready Hajar aja dengan Equipment ya Seadanya dan level Seadanya ya teman-teman ya Oke kita hajar Grid Sage Oke hanjar ya Gopta Kasih Kasih tau Pendanganmu itu 3.500 Wah kayaknya Bakal susah teman-teman Ini bakal susah Karena 1.900 loh Gak ada rasanya itu Ini bakal susah Teman-teman Dan kita harus Ganti si kakek tua Di Benny Maru itu Ketiga Tuh Demeknya itu Sakit juga nih Kayaknya Kemungkinan kita kalah ya Tapi kita berdoa aja Oh sepertinya Tidak teman-teman Sepertinya Tidak ya Sepertinya Mungkin ada chance lah Chance kita menang itu 50% Uh sakit juga teman-teman Uh sakit juga teman-teman Tidak ada chance kita itu 50% Semoga aja Oke Oke Sepertinya gak bisa Oke Dan Rangga disini Bakal mati Seperti biasa ya Rangga Bakal mati Dan si Babi ini Mungkin bakal mati juga Kemungkinan Kalau dia nyerang ya Tanya-tanya Hap 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 Moonlight 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 Yes Yes Oke Bakal mati gak dia Please Kayaknya Bakal mati deh Mungkin ya Kalau gak bakal mati Ya Benimaru yang bakal Nyesain Oke Rangga Say goodbye Babai Rangga Kita tunggu di round selanjutnya Oke Benimaru Bakal Wah ini sakit banget temen-temen Kakek tua kita udah mau mati Ah diselesain sama si kakek tua dong Gak apa-apa lah Berarti Kita fail kali ini temen-temen Mungkin fail kita harus Nge Punya Fix Kalah kita Kita bakal Build Equipment orange temen-temen ya Ini pasti bakal kita kalah temen-temen Dan Dan disini Ya Padahal kakek tua itu sakit temen-temen Aku tuh berharap banyak tuh sama si kakek tua Walaupun masuk 5000-4000 pun Dia ngeheal dong 5000 Kenanya Dia ngeheal 3000 Berarti 2000 doang Oke Ngera-nerangan gak ada demandnya Karena ini ya pure Ya Base-nya Def sama HP ya Rank S loh gak salah ya Lupa-lupa ingat lah temen-temennya Nah ini udah masih V Di Gapta kita Putar Gapta di belakang pun Dia biar gak mati Soalnya di hero 1 sama 2 itu bakal kena si disaster gede ini Asti itu Dan ini udah pasti kalah Ya kalau kita Ya kalau kita hoki Chancenya itu bisa Temen-temen ini Kita langsung quit battle aja Udah pasti kalah Gak mungkin Si Rimuru bisa tiba-tiba menang Kecuali di manganya ya temen-temen Yang langsung Mati tuh Oke mungkin Di difficulty 5 ini Kita bisa dapat item ya Dan ini pasti Gak ada item biru Temen-temen Dan pasti item orange Dan ungu Itu udah pasti temen-temen Kalau disini kan Masih ada kemungkinan Dapat item biru Tapi disini Di difficulty 5 Kalian bakal mendapatkan item Orange dan ungu temen-temen Ayo Kapan lagi kan Ya kalian gunakan energi kalian tuh Selesaikan dulu storynya Atau apapun Perkuat Rimuru kalian juga Dan jangan lupa juga Kasih makan Rimuru kalian juga temen-temen ya Beli kristal Dan jangan Pelit sama silver Silver itu bisa dicari temen-temen Bisa dicari Why? Karena kalian bisa pergi aja ke market temen-temen Ke market tuh Belilah Ini tiap hari itu Dia bakal Aduh ini kenapa ini Ke basic Nah ini Walaupun limited Beli aja Cuman 20 ribu 30 ribu bisa temen-temen Untuk dikasih makannya Si Rimuru itu Kalian kasih makan Rimuru Nah di Rimuru aku udah level 33 nih Kalian one tap differ Kasih makan Gitu Atau enggak kalian selesaikan Rimuru event itu ya Ada attack bonus Sama death bonus nih Nah ini HP bonus Wah lumayan 5% tuh lumayan Kalian bakal kelarin di adventure Di challenge Di challenge Nah ini ada Rimuru event Bagi kalian yang belum nonton di konten sebelumnya Kalian bisa tau Sesayangkan ini 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 mirip kayak one punch man ya Tapi ini Kalian tanpa energi Kalian bisa Ya Terima kali sih lah Sama Tensuru King of Mobile ini Kalo kalian kalah Energi kalian gak berkurang Kalo menang baru Berkurang Aduh Bisa sumur gak kita Nanti lah temen-temennya Oke Thank you banget Bagi kalian yang udah nonton Dari awal sampe akhir Semoga tips saya Sangat membantu kalian Dan bakal cepet Ngelarin Difficulty 6 Dan Difficulty selanjutnya Atau apa lah temen-temennya Kalo ada Kekurangan dari video saya Ya di komen Kalo ada Manfaat atau apa Dari yang kalian Proleh Apa manfaat Informasi yang kalian tau Kalian bisa bantu saya Komen aja Di kolom komentar Gak usah malu-malu Aku bakal Balas komentar kalian Kalo ada komen kalian yang bagus Bakal aku pin oke Oke see you Sekian terima kasih Saya Ligos Pamit memundur diri Bye bye semuanya See you Sub indo by broth3rmax